Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPURI, Idam Holik, merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Rilkon dan Sirekap KPURI dalam Pilek 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat. Termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPURI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses si rekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di si rekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang di publikasi di si rekap itu, itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses si rekap, tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik si rekapnya akurat atau tidak? Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lal,공itar janggal. Jangan lal,abang, mencualiswa kami. Terima kasih.